Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merah warga Neshlar Selamat datang di Tawa Tata Wanita Dan gue Wan Skarner Yeay Bagaimana nih teman-teman kabarnya semua Semoga kita semangat dan sehat ya Dalam menjalani neonormal Kami Disini kita perkenalan dulu deh Jadi nama aku Salah Zahraf Wadah Dan aku Haifa Adini Jadi kami selaku moderator di podcast kali ini Nah pada kesempatan kali ini Kita kedatangan nasmur ya Masya Allah banget guys Gimana kak perkenalan dulu deh Perkenalan oke perkenalkan Saya Hilda Masih suwa di RGS University Sekarang lagi ambil master degree Di Kaisering Salam kenal teman-teman Yeay Dia jadi pelangis Jadi Sekarang ini Kita lagi mau bahas Topik yang udah banyak banget nih Orang-orang juga udah rasain Orang-orang juga udah bicarain Yaitu Topik tentang insecurity Kita juga bisa lihat nih Dari kakak-kakak yang sebelumnya wawancara Tentang masalah pribadi mereka tentang insecurity Maka itu hari ini kita mau bahas Sebenernya kak Hilda Nah disini selain kak Hilda berbagi tentang insecurity Kak Hilda juga bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang udah teman-teman isi di Google Form Oke Kita langsung masuk ke bagian isinya aja ya teman-teman Kak, insecure itu menurut kakak normati gak sih? Oke, jadi insecure itu normal banget Karena setiap orang pasti ngerasain insecure Kalo gak pernah insecure Kayaknya berarti dia gak punya perasaan deh Gitu Entah gimana Orang human being gitu ya Iya, download human being Karena kita punya rasa Kita punya perasaan Kita punya akal Dan kita punya perasaan Rasa gitu Nah, insecure itu salah satu Wujud dari adanya rasa-rasa yang timbul dari hati kita Kayak gitu Jadi itu normal banget Semua orang pasti pernah ngerasain insecure Dan insecure itu sama aja kayak Kayak masalah-masalah emosional yang lain Misalnya takut Atau apa Takut, minder, kurang percaya diri Itu sama aja kayak gitu Jadi nothing special dengan kata insecure sih sebenernya Berarti gak salah liatah kalo orang ngerasain insecure itu? Enggak, gue gak salah Udah insecure bisa lagi Gak salah guys Gak salah guys Enggak salah Setiap orang pasti pernah ngerasain insecure itu wajar banget gitu Kayak ya Kak, kalo misalkan nih Kayak kita ngerasa minder Atau kita ngerasa kurang dari orang lain Apakah itu bisa disebut insecure? Dan kapan sih sebenernya kita tuh ngerasain insecure itu gimana sih, Kak? Oke, jadi kapan kita ngerasain insecure? Mungkin sebelumnya kita bahas dulu definisi dari insecure Dan insecurity yang teman-teman inginkan saya bahas Itu Jadi insecure itu sebenernya Padanan kata yang paling deket dengan bahasa Indonesia itu adalah minder gitu Atau kita melihat diri kita sendiri itu inferior dari orang lain Itu yang paling deket dengan kata insecure itu Nah, karena kita ngerasa minder dan ngerasa diri sendiri mungkin inferior dari orang lain Akhirnya kalo kita bahas insecure Pasti kemudian kita harus bahas juga masalah-masalah emosinik yang lain Contohnya takut Atau contohnya mungkin jadi gak bisa ngomong di depan umum Atau contohnya jadi kayak perfeksionis Itu jadi akhirnya kita harus bahas hal-hal emosional yang lain Karena bahas sebuah masalah emosi itu gak bisa dihitung I mean kayak gitu Gak bisa dihitung kayak satu, dua, ini masalah emosi satu adalah takut Masalah emosi dua adalah minder gak bisa kayak gitu Karena ketika kita ngerasain takut Kita pasti ngerasain emosi yang lain juga gitu Bercabang gitu ya Bercabang gitu Jatuhnya dampak sih Jadi kita jangan suka ngitung-ngitung masalah emosi Dan terus kayak ngerasa kita kayak Kok masalah emosi gue banyak banget? Enggak Karena satu masalah emosi itu pasti punya dampak dengan adanya muncul masalah emosi-emosi yang lain gitu Cuma kalau kita bahas definite lagi Insecure itu definisinya apa Itu yang paling deket maknanya adalah ngerasa minder Atau ngerasa inferior Kemudian kita ngerasa rapuh Nah ngerasa rapuh Akhirnya kan jadi kayak kemasalah yang lain Ngerasa depresi Ngerasa diri ini paling tidak berguna Kayak gitu tuh Gitu sih sebenernya definisi insecure tuh kayak gitu Kak, insecure sama bullying itu sama enggak sih? Kita bisa bilang kalau bullying itu bisa Menyebabkan kita ngerasa enggak aman Atau ngerasa insecure gitu Jadi berkaitan atau enggak Of course itu berkaitan Kaitannya adalah Sebab dari munculnya rasa insecure itu sendiri Kita merasa insecure itu ketika apa Jadi enggak bisa dibilang kalau insecure itu pasti genetis no Kalau ada pertanyaan yang muncul enggak sih Insecure itu genetis atau enggak? Enggak sama sekali gitu Jadi insecure itu sesuatu emosi Karena perjalanan hidup yang terjadi di hidup kita gitu Nah salah satunya yang memicu kita buat insecure adalah Masa lalu kita Kalau buat orang-orang yang pernah dibully Akhirnya mereka jadi ngerasa enggak berani lagi tuh Atau susah percaya sama orang lain gitu Itu salah satu dampak masa lalu seseorang gitu Atau kita bisa bahas juga sebab Orang merasa insecure itu salah satunya juga karena Misalnya di keluarga dia punya orang tua atau parents yang Kritisize banget Suka mengkritisi anaknya atau bandingin anak-anak Iya Sering banget sih itu Iya kan Dari uang acara kemarin juga pak banyak banget Yang kalah-kalah itu pengalaman insecure nya Pertama itu gara-gara dibandingin Sama yang kedua itu gara-gara bully Dari video sebelumnya itu Oke jadi ini kayak real fact ya sebenarnya Iya sih jadi dari research kecil-kecilan yang saya lakukan juga Penyebab utama munculnya insecurity itu karena Kita itu ngerasa dibandingin dengan orang lain Jadi don't compare diri kamu dengan orang lain gitu sih Kalau kita udah mulai nge-compare diri kita dengan orang lain Sedangkan kita gak tau tuh behind the story nya Salwa itu apa Behind the story nya Wahyu itu apa Terus kita kayak nge-compare kok Wahyu udah sukses aku belum sukses Akhirnya insecure dong kitanya Apalagi liat di sosial media Ih temen aku kok udah dapet kerjaan ya Aku belum ya kan Temen aku tiba-tiba sekarang udah pinter banget kok Gue kayak gendel-gendel temen aku liburan di dimana-dimana gitu di Bali Eh guenya masih lupa at least Karena sebenernya world kita kan berbeda-beda kayak kak Iya lah orang gitu Destinasi kita itu selalu berbeda walaupun tujuan kita banyak yang sama Perkembangan sosial media juga bisa jadi sebab insecure gak sih kak? Of course kalau itu mah Jadi kalau kita ngomong insecure itu masalah yang timbul ketika kita menirai diri sendiri Jadi kayak masalah kedalem itu ke diri kita Cuma penyebab dari insecurities itu banyak dipicu dari faktor-faktor eksternal Kalau kita sendiri bisa memanage itu kita akan menjadi insecure yang bener-bener insecure gitu Gak bisa separah itu Jadi Dan kita gak bisa bilang ya guys maksudnya Apakah kemudian dulu saat gak ada sosial media itu gak ada orang insecure? Gak kayak gitu juga pasti ada orang insecure Karena itu human being gitu Seseorang merasa takut merasa sedih itu manusiawi marah manusiawi Jadi jangan disalahin tuh yang kayak gitu-gitu Cuma kita harus manage aja Mungkin dulu bahasanya diganti Iya baru jadi Mender Jadi secara insecure gitu Itu bagus sih Jadi kita kayak lebih open gitu kita tahu Ternyata ini secara insecure gitu Namanya gitu Namanya gitu Namanya Namanya Englishnya lah ya Biar gaul nih Biar gaul gitu Sakit tapi gaul gitu Sakit lagi Sakit lagi Terus-terus Gak apa-apa yang sakit yang penting gaul jangan gitu Langsung aja kali ya masuk ke pertanyaannya dari Google From Atau kakak ada isi-isi lagi yang mau ditambah Isi-isi lagi itu enggak Maksudnya Masjurkan content Oh iya sebenernya mungkin aku mau bahas tentang Tapi biasanya kalo aku jangan pertanyaan tuh lama Jadi pertanyaannya jadi gak jadi Gak apa-apa kok kak? Oke deh Ci ada satu aja Mungkin Kalo kita ngomongin soal gimana cara keluar dari insecurities itu Kalo kita research itu Rata-rata literatur itu Bilangnya kita itu harus balik ke diri sendiri gitu Kita harus percaya sama diri sendiri Kita harus embrace Ketakutan kita Kita harus menghadapi hal itu Kayak gitu Nah Salah satu hal yang mungkin cukup menarik Mungkin aku perlu bahas disini Adalah buat orang-orang yang suka perfectionist gitu Perfectionist tuh bisa jadi pemicu insecurities by the way Aku perfectionist guys Jadi aku insecurities sebenernya Jadi kalo dibilang layak apa engga ngomong disini ya Oke lah kita anggap aja cerita 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 Saya bukan psikolog gitu ya Emang jago banget Tapi kita salah-salah pelajar gitu Nah Salah satu hal yang bisa memicu insecurities tuh Salah satunya perfectionist juga Buat kalian yang mempunyai sikap perfectionist Itu hati-hati Kenapa? Kenapa perfectionist jadi sometimes bikin orang insecure kan? Karena orang perfectionist tuh pengen semuanya sempurna Dan apa-apa yang pengen terjadi Apa-apa yang diinginkan terjadi dalam hidup dia itu pengen Dia berharap itu terjadi dengan sempurna Dan gak ada kesalahan sedikitpun Sehingga kadang-kadang Apalagi kalo cewek mungkin ya Kalo dia udah perfectionist Dia akan sangat fokus dengan hal-hal yang sepele Yang itu gak perlu diperhatikan sebegitu sempurnanya gitu Contohnya mungkin sepele itu enak Apa ya contoh kita hal-hal sepele misalnya Aduh kalo kita foto Ini mirin kemana ya? Kepalanya kemana ya? Kepalanya sama semua dong Itu contoh banget Padahal itu hal sepele Gak perlu kita pusing-pusing Atau misalnya kita mau keluar Coba buat cewek Kan udah tiba aja berapa kali Padahal semua orang juga Be our staff juga Semua orang juga udah nyaman gitu Oke gitu Maksudnya Ya emang cewek-cewek menuntut kita Atau temen-temen Kariwi atau yang lainnya Mungkin apakah menuntut kita harus Kamu harus kayak gini dan kayak gitu Enggak kan? Maksudnya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri Cuma kadang-kadang kita itu jadi Kayak mikirin banget tuh orang lain Kalo kita perfeksionis Karena Akhirnya kita jadi lupa Sikap perfeksionis kita itu Membawa kita kayak jadi harus memuaskan semua orang Nah akhirnya kita jadi kayak Hmm Tadinya bagus tuh perfeksionis Iya kalo belajar perfeksionis Saksong aja tuh Tapi kadang-kadang kita jadi lupa Ada hal-hal sepele Yang sebenernya gak perlu segitu effortnya Gak perlu diribetin Gak perlu diribetin Atau misalnya Ada masalah miskomunikasi antar cewek Gak perlu diribetin Eh gitu doang Yaudah sih salah ngomong di WA gitu kan Misalnya Eh dianya insecure banget Akhirnya jadi masalah besar Iya kan Gak perlu diribet Iya kan Overthinking gitu juga Tentang Dampaknya jadi overthinking Akhirnya orang lain gak ngapa-ngapain dia Terus Dia ngerasa orang lain ngapa-ngapain dia Setelah orang lain apa Gitu kan Aku sering berbicara Iya maksudnya gitu guys Kita sering banget tuh kayak Ih salah gue apa sih Kenapa dia bersikap berbeda sama aku Itu kita harus cari tau Apakah Gak perlu overthinking Apakah kitanya memang berlebihan Dalam bersikap Atau Memang teman kita itu insecure gitu Jadi Apapun yang kita lakuin tuh Membuat dia jadi insecure Atau mungkin kalian Kalau pernah punya relationship Sama cowok kalian ya Kita kadang-kadang nemuin itu Pasangan yang sangat jealous Dengan cowoknya gitu Ketika dia harus ke kampus Dia kepikiran banget tuh Aduh nanti cowok gue ketemu cewek yang lain Gak ya Itu kan tanda-tanda insecure Jadi kalau kita bahas soal Tanda-tanda insecure tuh kayak gitu Dia gak perlu takut sebenernya Karena emang cowoknya udah milik dia tuh Kenapa ini Maksudnya jadi kayak gini ya Maksudnya biar cowoknya real gitu Biasanya hari-hari kita kan gitu Misalnya kita punya crush sama seseorang gitu kan Kita jadi takut banget kehilangan dia Padahal dia ngapa-ngapain It's okay gitu Maksudnya yaudah sih Kenapa kamu harus takut dia bakal ninggalin kamu Kalo emang kamu merasa diri kamu itu worth it Worth it Worth it Padahal kayak cuma dia lagi main game Tapi dia udah overthinking aja kayak Maksudnya kayak Maksudnya kayak Maksudnya kayak Maksudnya Maksudnya berani nih Maksudnya berani Jangan risiko Jangan risiko Engga Gak pernah Kita lanjut aja Kita lanjut ke pertanyaan aja Ini kayaknya mulai kelenceng Boleh Boleh Daripada terlalu membelok dis Maksudnya terlurus sekali Nih ya kak Ada pertanyaan yang pertama yang aku bacain Halo tema yang sangat berpengaruh dalam insecurity seseorang Apa ya? Yang sangat berpengaruh dalam insecurity seseorang itu Bagi aku sendiri itu persepsi gitu Jadi kalo temen-temen semua pengen keluar dari masalah insecurity ini Dan mungkin sih keluar ya Humanity kita pasti insecure cuma Mewajarkan Bisa memanage gitu Dan bisa menanggul lagi masalah insecurity seseorang itu Ya itu masalah kita memanagement Think talk kita Pikiran-pikiran kita Kita juga bisa memanagement perasaan-perasaan kita Dan kita juga bisa memanagement behavior kita gitu Atau tingkah laku kita keluar Jadi ketika seseorang imbang Cara berpikirnya udah bener Terus perasaannya Dia bisa memanagement perasaannya dengan baik Kemudian dia bisa Seimbang ngeluarin Attitudenya keluar dengan pas Itu insya Allah orang-orang gak bakal ngerasa insecure itu Jadi kalo Karena kita ngebahas insecure itu kayak Kayak apa ya Sesuatu yang sangat tidak terlihat Entah itu tuh karena persepsi Dia ngerasa dirinya minder Atau dia perasaan Kan itu jadi kayak ambigu banget Makanya Hal yang paling berpengaruh adalah Bagi aku pribadi itu perspektif gitu Makanya Temen-temen perlu ngedengerin Ini menurut aku Jadi kayak promos Gak bermaksud Tapi ngaruh banget sudut pandang itu ngaruh Contohnya gini Apakah Apakah benar standar kecantikan tuh Lu kalo pake baju Ya jilba warna pink Tapi tuh engga Hmm Ada juga ya pake jilba warna hitung Nah sering pede Gitu Karena tuh ada juga cowok-cowok Kalo pake jaket dengan merek ini Misalnya merek harus berk Brand gitu kan Brand Sepatu gak Sepatu Ngaruh banget gitu Gap banget Maaf aja ya ngerasa tersindir ya Gap banget Gap banget Gap banget Misalnya kita damai-damai Jadi itu ngaruh banget Maksudnya asumsi bahwa Kalo gue pake sepatu Nike Itu keren itu dari mana Gue gak tau Atau cili misalnya Asumsi kalo dia pake Tas Gucci itu keren dari mana Gitu Jadi sebenernya kayak Pede aja gitu kan Sama diri sendiri Gak usah menurut diri Diri orang tuh Berespektif Kita berespektif yang sama Kayak kita sama ke diri orang lain Betul Jadi itu perspektif sih Yang paling ngaruh banget Selain perspektif Pasti juga perasaan Kesehatan emosi Atau kesehatan mental kita Nah kalo ngomongin soal kesehatan mental Pasti ada kaitannya banget dengan maturity Bagaimana kita dewasa dalam menjalani hidup Nah Buat orang-orang yang Suka ngerasa insecure Pasti Korelasinya tuh deket dengan dia Mungkin Belum dewasa Karena kita ngomongin soal hati Nah Biar temen-temen itu bisa keluar dari insecurity Yaudah yuk belajar dewasa bareng Caranya apa? Caranya adalah dengan mengambil kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup Kok bisa kayak gitu Kak? Berdamai gitu ya Kak? Karena rata-rata Berdamai dan berani keluar dari zona nyaman Kenapa? Rata-rata orang insecure itu Dia gak berani keluar dari zona nyaman Tapi orang-orang tuh Jadi sekarang tuh gara-gara Kata insecure terkenal ini ya Jadi kayak hal-hal sepenuh aja Insecure Insecure Jadi kayak gimana gitu loh Kak? Itu berlebihan ya Jadi Apa ya Insecure ini gak punya hati Gak diri Gitu Jadi warga plus 62 Dia jadi gak something special lagi ya Setiap orangnya Sejati nih yang memang begitu Insecure tuh bukan something special ya Itu It happens to everyone gitu Semua orang yang menjalani hidup Dan pernah hidup Pasti kita ngerasa insecure Gitu Nah Kalau ngomongin soal tadi ya Apa yang paling berpengaruh Selain perspektif Cara kita berpikir Juga hati gitu Nah Kalau ngomongin soal hati itu Berkaitan banget dengan Rasa-rasa kita Atau kementalan kita Atau maturity kita Kedewasaan kita Kalau kita dewasa Insya Allah Dia gak insecure banget gitu Artinya dia bisa memanagement Kerapuhan itu gitu Walaupun kita gak mungkin Keluar dari kerapuhan gitu guys Itu sih kalau ngomongin soal Mental atau kerapuhan Karena Ngomongin soal maturity itu Makanya kalau kita bahas soal Insecure itu Pasti sometimes itu Pembahasannya jadi Ke arah Dia berani mengambil Hal baru atau enggak Atau dia berani keluar dari Zona nyaman atau enggak Tanda-tanda buat kalian yang insecure Adalah salah satunya Kalian gak berani keluar dari Zona nyaman Sesegerhana kalian gak berani Ke kampus dengan pakai baju gitu Misalnya Atau kalian gak berani Ketemu orang baru Buat main bola bareng Itu Contoh Contoh berarti Kita gak berani keluar dari Zona nyaman Atau Kita gak berani ketemu dosen Berarti itu tanda insecure gitu Nah itu kaitannya Bukan Cuma dengan perspektif Tapi Dengan maturity kita Atau hati kita Berarti Meta kita belum cukup berani Gitu Makanya Yang berkaitan banget Dengan insecurity Itu Perspektif Kita harus coba sering belajar Dan Cari referensi Atau ilmu Yang berkaitan dengan Perspektif kita Selain itu yang kedua Tentu aja dong Kita punya Tuhan ya Kita punya Tuhan Kita punya Allah Salah satunya Untuk mengisi Miss-miss ini Atau ketidak Kekurangan Kekurangan ini Atau ketakutan kita terhadap Future ya Hal-hal masa depan Ya sebenarnya Ya sebenarnya Yang sudah pasti Yang sudah pasti ada Cuma kan kita manusia ya Nggak tahu tuh Apakah keputusan sekarang benar Atau apa salah Kita harus belajar Kedewasaan itu Dari kesulitan Jadi ambil aja kesulitannya Nggak usah takut Kalau ada kesulitan di depan kamu Ambil aja Kalau dapet amanah misalnya Dapet amanah Jadi apa Jadi Amanah nih Gak perlu ngerasa insecure guys Gak perlu ngerasa insecure gitu Gitu sih Ambil aja Biar teman-teman bisa embrace insecurity itu Bisa menghadapi insecurity itu Gitu Pertanyaan selanjutnya nih Kak Tapi ini kayaknya udah terjawab sih tadi Insecure itu genetis Kak Oh iya Jadi kita langsung aja ya Yang selanjutnya lagi Jadi kalau merasa sendiri Di tengah-tengah banyak orang Apakah itu bagian dari insecure? Hmm Nah sebenernya Kalau disebut bagian dari insecure Itu bagian dari insecure Yang tadi saya sampaikan Kalau kita bahas insecurity Atau kalau kita bahas salah satu Masalah emosi Takut atau depresi Itu pasti akan berefek dengan Adanya masalah emosi yang lain Nah Definitely Insecurity tadi Definisinya adalah Dia minder Atau Melihat diri sendiri itu inferior Dibandingkan orang lain Makanya orang-orang yang insecure Ketika ada di kerumunan Dia akan merasa sendiri Itu dampak gitu Jatuhnya Karena dia minder Dia jadi merasa sendiri Kalo dia gak minder Dia gak perlu merasa sendiri Kalo dia gak melihat dirinya rendah Dibandingkan orang lain Dia gak bakal merasa sendiri Itu dampak dari Jadi kita gak bisa Memanajemen insecurity kita Gitu Ada juga yang Karena dia insecure Dia jadi takut Bicara di depan umum Misalnya dia harus Presentasi Kalo ada yang pernah Presentasi Ya sih itu Para gugup ya Gugup kan Selalu mikir Apa Gue keliatan gimana ya Di depan mereka ya Citra gue gimana nih Malu banget Kalo gue salah ngomong Gitu gitu Nah itu akhirnya dampak Dari kita melihat diri kita minder Gitu Nah yang harus kita lihat ya Apakah benar Kita setidak worth it itu Nah itu kan Pertanyaannya Akhirnya kembali ke diri kita sendiri Apakah benar kita setidak worth it itu guys Gitu Kalo kita semua bisa Memanajemen masalah keminderan itu Dan kita bisa mencari tahu Sebenernya Untuk keluar dari insecurity Kita harus Coba dewasa Kita harus berani Menghadapi kesulitan Mungkin kita gak bakal sesulit itu Menghadapi insecurity Berarti itu masuk ke dalam Solusi ya pak Betul Solusi Coba berani ambil kesulitan Keluar dari zona nyaman Kemudian Terutama Perspektif kita harus Dibenerin Gitu Tidak berarti Jadi Uniknya Ketika saya research tentang Insecurity Itu Mostly Jawaban paling pertama Orang manusia di bumi Itu paling ngerasain cekir Atas apa Coba tentang Kalo kalian Apa Apa ya Omongan orang Gak tau Omongan orang Mostly Di dunia Berdasarkan riset itu Orang-orang merasa insecure Karena warna kulit Demi apa Semua itu Iya aku Simple tapi Big deal Coba diskriminasi Sama saudara-saudara It happens Kenapa Karena dia Kulitnya hitam Coba Jadi Itu Salah satu Insecurity yang paling pertamanya Karena warna kulit Ya kita cek-cek aja Temen-temen kita Atau saudara-saudara Sekarang Standar pecantikan coba Pecantik itu Apa? Putih kan? Kayak kulit sapi kan? Lanjut 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 Itu bikin orang Bambut hitam Bunyam Gigi Gigi Gak kunci Ngomongin lagu Jadi yang paling bernama itu Masalah kulit Coba unik banget Yang kedua Kalo temen-temen Tempat itu Apa? Rambut Jadi Karena Apa? Kita dapet perspektif Dapet asumsi bahwa Yang rambut keren itu Kalo pirang Untung ditutupin Iya Kita gak merasa gak perlu Rambut gini Di bagian situ ya Mungkin buat yang menikah-nikah Mungkin bareng mikir Kan rambut gue Rambut gitu Baru muncul Maksudnya ini faktanya ya Cowe-cewek rata-rata Jadi kepikiran Rambut gue gini ya Gitu-gitu Sekir itu karena rambut Yang ketiga Kalo cowok Kalo kalian penasaran cowok itu Rata-rata yang sekiranya Karena apa? Itu karena gigi Kalo giginya Kalo giginya gak ada Satu misalnya Mereka bakal rasai Gitu kak Ompong tuh semua gak sih? Ompong tuh eh Tahu ya Tahu ya Mungkin kita harus lompon Ini lagi Tentang ompong Kiran aku Kiran aku Kalo cowok itu gara-gara gini sih Gini Gini Itu kan bukan sebab Duit ya Kan kita ngomongin sebab Sebab seseorang Duit Gak ada duit Itu bisa jadi Cuma kalo di research Itu Fisically Secara fisically Yang bikin seseorang insecure Kalo cowok Misalnya abis Nah Zubri abis kecelangkaan Terus giginya tanggal 1 Dan kayak gitu-gitu Itu researchnya tuh tentang Yang fisik Dalam jalan bagian Gak sih Gak bagian fisik Cuma Mostly Common 3 hal yang Membuat seseorang insecure Tiga hal ini Yang mana warna kulit Terus yang kedua rambut Yang ketiga gigi Gitu Itu yang membuat seseorang Pertanyaan selanjutnya ya kak Apakah insecurity dan inner child pada diri sendiri Pada diri seseorang itu saling ditanyakan? Berkaitan banget guys Maksudnya yang tadi saya udah sampaikan gitu Apalagi masa kecil ya Masa kecil tuh maru banget dengan Dengan bagaimana seseorang itu tubuh gitu Makanya buat para orang tua dan calon orang tua Kita beneran harus belajar serius nih Buat sebelum punya anak ya Jangan macem-macem gitu Maksudnya Kan tadi aku udah sempet sampaikan ya Salah satu hal yang memuji seseorang Future Girl itu Karena Karena orangnya Kritisai Suka mengkritisi anaknya Dan ngebandinginannya Dengan orang lain Walaupun mungkin gak sadar ya Kita ngelak Mungkin even kita juga gitu Gak sih guys Mungkin kita juga Bener Ngebandingin temen-temen kita Bener Ngebandingin temen si Haifa yang kayak gini Si Sawah kayak gini Dibandingkan Dia yang kayak gitu Kok kayak gini sih Sebenernya kayak gini Ada gak kayak gitu Tapi kayak Itu tuh bisa berdampangkan Gak Bisa berdampang Bener Jadi pasti berpengaruh banget Gitu sih Sebenernya Oke Lanjutnya Kenapa ada istilah insecurity Apa bedanya sih Sama rendah diri Hmm Definitely Tadi aku udah sampaikan Insecurity itu sebenernya Sebenernya seseorang Ngerasa minder Rapuh karena dia minder Atau ngerasa inferior Dibandingkan orang lain Dibandingkan orang lain Jadi ada kata kunci Dia suka ngebandingin dia Dengan orang lain Otomatically gitu Kayak kita jadi ngebandingin Kita dengan orang lain Ngebandingin nilai kita dengan orang lain Ngebandingin Kesuksesan kita dengan orang lain Gitu Inferior itu apa Inferior itu menganggap Diri sendiri itu tidak Lebih baik Dari orang lain Atau rendah diri tadi Yang disebut bahasa Indonesia Nya ya Secara konvensional Dia merasa dirinya itu Tidak lebih worth it Dari orang lain Nah teman-teman sekalian Di bagian ini penting banget Ya kita bisa Memanajemen hal ini Gitu Jadi mungkin nanti Kalau ada pertanyaan Gimana cara keluar dari insecurity Atau kemenderan ini Habis ingat Mas banget Mas banget Ini dia jawab Ya langsung aja Sebenarnya insecure itu muncul karena apa aja Hal-hal yang menjadi penyebab insecure muncul Maksudnya dibawahnya itu adalah Juternya Cara gak insecure gitu Oke Jadi Kalau kita bahas Tadi sebelumnya kita bahas apa teh Sebenarnya insecure itu muncul Karena Ngomongin soal rendah diri Dan kita mau keluar dari insecure Gimana caranya Gimana cara keluar dari insecure itu Totally itu Depend on us gitu Itu benar-benar tergantung kita guys Maksudnya Gue yang insecure Kenapa aku harus minta Minta orang lain bertanggung jawab Untuk membuat aku tidak insecure gitu Karena Seseorang merasa insecure Karena Dia merasa rendah diri Dibandingkan orang lain itu Masalah dia tuh Kita gak bisa menuntut orang lain Aku yang insecure Kenapa Salvo yang harus menyamankan aku Kan gak bisa kayak gitu Kita gak bakal dewasa Sama sekali Kalo pake sama MNC itu ke diri sendiri Benar kebalinya ke diri sendiri gitu Nah Gimana cara keluar dari insecurity tadi Ya udah Berarti Karena kita rendah diri Mulai dari sekarang Mari kita bahas Sebenernya kita itu Punya Natural gift Apa gitu Pembahasannya Maksudnya gini Aku termasuk yang percaya Bahwa setiap orang tuh Punya keahlian masing-masing Iya kan ya Pasti punya keahlian masing-masing Kebali kelebihan masing-masing Kalo gue jelek di akademik Mungkin aku bagus di mana Musik Musik ya Atau apa kek Kadang malah itu yang Lebih sadari sama orang-orang Itu Yang membuat Standar diri Iya standarnya tuh Di manusia tuh Di masyarakat udah ada gitu Harus pintar akademik Harus pintar akademik Harus pintar matematika Padahal semua orang tuh gak harus pintar matematika Pasti ada kelebihan yang masing-masing Ya bener banget Jadi buat keluar dari situ Coba dari sekarang Keluar dari insecurity Yang maknanya ada diri itu Coba dari sekarang Silahkan dihitung Kira-kira natural gift kita itu apa Pasti sederhana Natural gift kita itu apa guys Saya pernah punya temen Mungkin dia gak waktu Di bidang akademik Dan gak ada orang yang tahu Potensi dia dimana Jadi ketika dia mau Daftar organisasi Kita bingung Untuk naro dia dimana tuh Iya Karena skill dia belum keliatan Cuma ternyata Masya Allah banget Dia tipe orang yang Kalo ketemu orang baru Dia pasti bawain kado Kan keren banget Itu aku minus banget sih Kayak Aku gak pernah ngelakuin itu Iya Maksudnya berarti Itu natural gift Itu skill yang emang Allah kasih Untuk orang-orang yang sejenis dia Dimana ketika dia ketemu kabar Dia setelus itu Sehingga dia ngasih kado Buat orang baru Even belum kenal apapun Kayak Aduh aku mau ketemu kak Dewi Yang kak Dewi ini siapa gak tahu Tiba-tiba Masih aja Berarti dia skillnya disitu Nah itu kan skill yang membuat kita Jadi gak redah diri lagi Makanya yang harus kita lakukan Untuk keluar dari Insecurities tadi Yaudah Mulai dari sekarang Sekarang kita diem Berfikir kira-kira Natural gift Yang Allah kasih ke kita itu Apa Dilist Atau sesederhana Aku kalo liat figuranya Bangkok Aku benerin Itu yang natural gift guys Sesederhana itu Atau aku kalo liat rumah kotor Aku bersihin itu natural gift Ada temen kak Hilga Itu dia parah banget Dia gak punya skill Astagfirullah Dia masih berproses Untuk punya skill bicara Dia masih berproses Skill nulis dan sebagainya Even dia Cara mengoperasikan laptopnya Belum tahu Kayak gitu Padahal udah kuliah Beli ini udah kuliah Dan dia harus bikin skripsi kan Wah Wah kok bisa gitu Wah kok bisa lah Kamu gak tahu Cara ngetik di word Gitu kan Wah kok bisa Kalo jaman sekarang kayak Spicell sih Sebelum masih have no idea Tapi Masya Allah banget Dia itu orang pertama Yang paling suka sama sapu Wow Berarti suka bersih-bersih Jadi Aku memang mungkin bisa main laptop Tapi Aku gak bisa bersih-bersih Itu Jadi Dia akhirnya gak ngerasa Dia gak worth it Kenapa Mungkin dia gak jangguin Buka laptop dan sebagainya Tapi dia janggu bersih-bersih Biliran aku yang bersihin kamar mandi Gak lulus sensor sama guru aku Gitu Dia yang bersihin Gak lulus sensor guys Jadi itu kan Naturology Sekarang coba kita cari Naturology kita itu apa Kalo temen-temen mau keluar dari insecurity Disyukuri 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 Bener banget Bener Nih pertanyaan selanjutnya Selama karantina di rumah ini Tingkat insecurity pada diri sendiri Makin meningkat Padahal di rumah pun Udah berusaha menyembunyikan diri Untuk tidak memikirkan itu Bagaimana cara mengatasi pikiran insecure pada diri sendiri Oke Jadi Firstly Kalo kita di karantina Kita gak bisa keluar kemana-mana gitu Nah Kalo kita bahas tentang insecurity itu Kaitannya dengan kita menganggap diri kita gak worth it Tentu saja itu berkaitan juga dengan Diri kita menganggap bermakna Untuk orang lain apa enggak Bagaimana kita menganggap diri kita itu bermakna untuk orang lain apa enggak Kenapa seseorang merasa inferior atau rendah diri dibandingkan orang lain Karena dia menganggap dirinya itu tidak bermakna dibandingkan orang lain Nah Jadi ngomongin soal karantina Kenapa karantina kok Gue malah insecure Karena di karantina we do nothing gitu ya We did nothing Kita gak ngapa-ngapain tuh We just do thinking Ya we just thinking Nah itu kan Aku mikir seharian itu gak bakal keluar dari masa itu Karena ini harus di atasi Bukan dipikirkan gitu kan Jadi Lakukan sesuatu bukan memikirkan sesuatu gitu Buat yang di karantina kemudian ngerasa stress itu karena kita gak ngerasa bermakna Karena kita gak lakukan apa-apa Gak menghasilkan apa-apa gitu ya Iya Jadi entah itu senam di rumah Atau harian baca novel Atau baca novel Atau baca temennya Atau pake PPK situ Iya Semangat di luar Gitu Itu salah satunya Itu adalah tips-tips buat kita semua agar terhindar dari insecure gitu Dengan melakukan hal-hal yang manfaat atau segera bersih-bersih rumah Akhirnya kita jadi bermakna tuh ngerasa Hidup gue rumahnya apa? Rumah gue bersih sih Sebenarnya gue juga melakukan sesuatu hari Iya betul banget Buat yang lying on bed setiap jam Itu mungkin bakal ngerasa gak bermakna Insecure makin insecure deh Gitu Jadi produktif guys Manaktif ya sama Dengan melonton video ini udah produktif banget sih Kita kempennya Oke Pertanyaan selanjutnya Oke boleh Nih Jadi ada dua pertanyaan yang sebenarnya berkaitan Aku gangguin aja dia Apakah standar kecantikan orang-orang berpengaruh pada insecurity pada seseorang? Tadi ini udah dijawab deh Dan apakah benar ya kak Orang cantik itu selalu beruntung? Bagaimana pendapat kakak tentang orang yang menolong seseorang melihat fisiknya? Oke Yaudah yang terakhir dulu pendapat orang yang menolong seseorang karena fisiknya Yaudah lah gue anggap aja dia rendahan banget tolangnya Belum dahan Belum jawab Jangan ngerasa insecure ya Karena kata-kata gue pusing amat juga ya Karena kalian emang kayak gini ya Ya gue guys Damai Maksud gue ini yang aku selalu bahas ya dimanapun gitu Kita itu sometimes gak sadar Kita itu memperlakukan seseorang berbeda karena cantiknya dia atau gantengnya dia gitu Ini berarti Kalau kita melihat di komunitas PPJ Seri misalnya Ternyata di komunitas manapun Tingkat insecurity gak naik Berarti kita bisa asumsikan Ada banyak orang yang Menganggap standar persentikan itu sebagai parameter Parameter kebenaran Bahkan kebaikan Lo kalau gak cantik berarti gak baik Itu dari mana kesimpulan kayak gitu Kan berarti rendah banget Dia gak belajar Berarti jahat banget gue Open your mind guys Maksudnya harus diperbayin gitu Kayak cara berpikirnya itu ada yang salah gitu Makanya Makanya Akhirnya kan ada Ada orang yang ngerasa kalo Yang dia cantik Kemudian dia beruntung Itu kenapa ada asumsi kayak gitu Buat kita semua yang mungkin juga pelaku Aku juga mungkin pelaku juga Lihat cowok gantung langsung Berubah gitu mungkin Mungkin Maksudnya 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 Kita kan manusia Maksudnya Ayo kita bareng-bareng Berubah bareng-bareng Mari kita coba adil Even ketemu sama temen-temen Afrika even Atau ketemu temen-temen yang Ganteng pun Ganteng dari mana ya? Keregistan Keregistan ya Atau orang Turki misalnya Jangan sampai kita bersikap berbeda gitu Kenapa? Karena itu menunjukkan Seberapa besar Nilai hidup kita Kalo kita mau nilai seseorang dari fisik Berarti nilai kamu ya sefisik-fisik aja Nilai kamu juga sekedar fisik Yang fisik itu bisa berubah Kalo kita All plus Atau beli Pedicure-manicure Selesai Udah selesai Seharga uang itu aja gitu Sedangkan Kita gak mau hidup kita Cuma seharga uang doang Mungkin ini kali kak Kalo kata Najwa Sihap ya Yang aku tonton dari videonya Mungkin jadiin Kecantikan itu Bukan hanya Kata benda Tapi juga kata kerja Maksudnya kan Kalo kita ngelihat cantik Cuma dari fisik Itu berarti Maksudnya kata benda Tapi kalo kita ngelihat cantik dari Apa Misalkan dia ngebantu orang banyak Atau pengaruh dia ke orang sekeliling dia Itu Mereka itu cantik Jadi kita jadiin kata itu tuh Kata kerja gitu Jadi mindsetnya kita harus diubah Selanjutnya Gak se Gak se Seisik Seisik aja Filosofis tentang kebanyakan Perbuatan Iya Makanya kita Ayo lakukan kebaikan ya Biar yang bagus Gitu Selanjutnya nih ya Pertanyaan selanjutnya Aku kan insecure ya kak Aku Tau nih Enggak ini pertanyaannya Aku curhat ke temen aku Malah di bilang Aku gak bersyukur Jadi aku males buat cerita lagi ke dia Emang bedanya apa sih kak Insecure sama gak bersyukur gitu Tipis ya Gini sih guys Maksudnya gini Buat kita semua yang emang Temen yang merasa insecure ya Bagusnya tangannya gak kayak gitu Kenapa Karena Insecure itu masalah yang Sangat Natural banget Gitu Itu common things gitu Jadi sesuatu yang biasa Nah Sebenernya kalo Langsung dikaitkan dengan Kalo kamu insecure Insecure Berarti kamu gak bersyukur sih Aku agak kurang sepakat ya Kenapa Karena setiap orang tuh Pasti punya sebab Dia insecure Kenapa Kalo orang-orang yang dibully Terus dia ngerasa insecure Kita gak bisa bilang dong Lu gak bersyukur banget Lu Dia pernah punya trauma Gitu Masa kita hakimi dia Dengan dia gak Gak bersyukur Dia makin insecure Apakah aku Kayak gini Karena aku gak bersyukur Aku makin insecure Kan pusing Gitu 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 Menyumbunya apa Ya udah Buat kita semuanya Kalo sebelum menjustifikasi seseorang Itu kita liat dulu Seseorang yang rasa insecure Itu sebabnya apa Jadi We have to find Sebab apa Yang membuat kita insecure Kira-kira yang Sehari-hari Coba daily activity kita Dari jam 7 sampe malam Itu di list Apa yang bikin kita insecure Apakah kalo kita keluar rumah Pake jilbab warna hitam Gua insecure Nah itu Di list tuh yang kayak gitu-gitu Kita harus tahu sebabnya Sebabnya dong Gimana cara nge-cure-nya kan Kalau kita mau nge-cure Tapi kita gak tahu sebabnya Apa yang mau kita perbaiki Betul bener-bener Nah itu kan harus mikir gitu Kita harus mikir Dan kita juga harus siap dengan mental itu Dan menghadapi kenyataan Mudah dari podcast kali ini Teman-teman bisa paham nih Apa sih makna dari insecurity Dan bagaimana cara menghadapinya Nah dan semoga pertanyaan Teman-teman yang dari Google Phone Bisa terjauh dengan baik Dari kaya-kaya Terus semoga gak ada teman-teman Yang salah pampel lagi nih Tentang art insecure Sebenernya Maka kita udah membahas Udah panjang Memangkan art Terus aku Kita Makasih juga Mata Hilda Udah berkesempatan Hajir di podcast sekarang Makasih ya Ya Allah Makasih kakak Berjaya pemerintah sih Lanjut Kakak tuh sebenernya Orangnya sibuk banget loh Kaisa Mana ada Tapi kaya menyempatkan Waktu buat kita Ini membuat videonya Sangat benar Kali dijadikan Jangan lupa nonton Please Iya Terus Ya terus Kita tutup Enggak Kita dengarin dulu Colosing statement dari kakak Gimana nih Siapa-siapa ada yang mau menempel di Kamar kan Di kamar kamu Di kamar gitu Quote sih Buat penerima yang enggak begitu Apa ya Semoga cepat Aku closingnya Closing statement buat teman-teman Buat kalian yang ngerasa insecure Sebenernya bukan salah siapa-siapa Jadi Buat yang pada mau Pada mau lari Atau enggak lari Pada mau menyelesaikan Insecure itu Silahkan dihadapi Itu bukan salah siapa-siapa Itu salah kita Karena kita mengizinkan Rasa-rasa takut Dan rasa-rasa minder itu Masuk ke dalam diri kita Jadi Jangan berharap orang lain Menyamankan kamu Tapi Silahkan Nyamankan diri sendiri Jangan berharap orang lain Melakukan sesuatu Untuk memenuhi Keinginan kamu Atau ekspektasi kamu Atau mengubati kita Jangan berharap Seseorang mengubati luka Kelan makanmu Tapi sembuhkan itu sendiri Dan insecure itu Something normal banget Mari kita hadapi Bareng-bareng Banyak-banyak berinteraksi Banyak-banyak berpikir Tentang potensi teman-teman Natural gift teman-teman Biar teman-teman Biar teman-teman bisa Sama-sama Badan keluar dari insecurity Gitu guys Mungkin Jangan salah siapa-siapa Karena insecure kamu Salah diri kita Tapi Habis itu Ayo kita keluar dari insecurity Wih Kecew beter Aduh gak kuat Gak ada obat Pengen ini dong ya Nah kita tutup podcast kali ini Jangan lupa Saya hitung terus Di Tawa Tata Wanita Dan Moments Corner selanjutnya Yeay Oh iya Jangan lupa nih buat like Comment Share And subscribe Satu ya Oke itu gak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati